Pendekar Kembar Jilid 18. Hing Kiok mengangkat mukanya yang penuh air mati seperti bunga mawar kehujanan, sambil menggileng ia berkata, tidak aku tidak percaya, luka racun sehebat ini masakah tidak berbahaya meski racun ini sangat lihai, tapi di dunia ini masih ada satu orang sanggup menyelamatkan diriku, kata Yewi. Oh? Maksudmu Hoat Sujin? Tapi di titik dia sudah pergi, Toa Supek pergi ke mana tanya Yewi? Hi, dia Toa Supetmu Hing Kiok menegas. Yewi mengangguk, lalu Hing Kiok menceritakan apa yang terjadi tadi. Orang yang mencuri tulang jenazah itu pastilah hiteng sini, kata Yewi dengan menyesal. Kembaiki Hing Kiok menangis lagi. Jangan menangis, jangan menangis, Yewi menghiburnya. Tapi Toa Supek sudah pergi, siapa lagi di dunia ini yang mampu menolong Toa Ko? Toa Supek juga tidak dapat menyembuhkan lukaku yang beracun ini. Hing Kiok berhenti menangis dan bertanya, habis siapa yang mampu menolong Toa Ko? Orang ini tidak kau kenal, namanya Seng Jiwi Iliok Ong, ya, tutur Yewi. Ah, kalau begitu, marilah sekarang juga kita pergi mencarinya, ajak Hing Kiok dengan tidak sabar lagi. Yewi mengiakan, segera ia melompat bangun, tiba-tiba badan terasa enteng dan gesit, tidak terpengaruh lagi oleh luka di punggung itu. Ia menjadi heran, pikirnya, aneh, mengapa hanya semalam saja luka dalamku sudah pesemibuh seluruhnya setelah direnungkan, tahulah dia duduknya perkara. Kiranya Ho Atsu Jen telah mengerahkan tenaga dalam sendiri untuk mendesak racun dalam tubuhnya dan sekaligus juga telah menyembuhkan luwes yang atau luka dalamnya. Ia tidak tahu bahwa selain luwes yang sudah sembuh, berbareng tenaga dalam sendiri juga telah bertambah kuat. Diam-diam Yewi sangat berterima kasih kepada Seng Toa Supek. Melihat tutup peti mati Seng Bibi tersinkir ke samping, cepat ia membetulkannya. Ia merasa tutup peti mati itu sangat berat. Mau tak mau ia memuji tenaga eteng yang luar biasa sehingga dapat membongkar peti mati seberat itu tanpa diketahui oleh Hing Kiok. Yewi lantas menggandeng tangan Hing Kiok dan meninggalkan kuburan itu. Dimanakah Yok Song Ya berdiam tanya Hing Kiok? Yewi mengeluarkan peta dan diberikan kepada Hing Kiok. Katanya, Toa Supek telah melukiskan tempat tinggal Yok Ong Ya dengan jelas dalam peta ini. Hing Kiok membentang peta itu dan dibacanya. Tiba-tiba Yewi berkata, Marilah kita coba menjenguk Ang Lociampual. Lamat-lamat timbul firasat tidak enak dalam hati Yewi. Segera ia mendahului berlari ke arah rumah warna merah itu setiba di depan rumah. Ternyata pintu rumah merah itu sudah jebol. Segera Yewi menerobos ke dalam sambil berseru, Lociampual. Lociampual. Hing Kiok juga merasakan gagat tidak enak. Sejenak kemudian dilihatnya Yewi keluar dengan membawa sesosok mayat yang kepalanya sudah pecah. Cepat nona itu menyongsong sambil berseru, Ang Pepek. Ang Pepek dia sudah meninggal, Kata Yewi dengan pedih, Dibunuh oleh Hiteng. Hing Kiok mengertak gigi saking gemasnya ucapnya, Sebab apa? Sebab apa dia membunuh Ang Pepek? Yewi mencucurkan air mata, Katanya dengan pelahan, Sebab Ang Pepek telah mengajarkan Hwi lilongpoh padaku, Mendadak teringat olehnya akan lem si Hek Cepatia berseru, Dan masih ada pula dia segera ia melompat ke sana, Berlari menuju ke tempat kediaman si janggut biru. Dari jauh sudah dilihatnya bangunan biru itu pun sudah terbakar roboh, Asap tampak masih mengepul. Mayat si baju biru kelihatan menggeletak di tanah lapang di depan rumah, Di sekelilingnya juga bergelimpangan anak murid perempuannya, Semuanya kepala pecah dan otak berceceran, Kematiannya sangat mengerikan. Dengan menangis Yewi mengangkat jenazah si janggut biru, Dilihatnya di atas tanah tergores beberapa huruf besar yang berbunyi, Siapa suruh kau memusuhi diriku Yewi berteriak dengan menengadah, Nikoh Bangsat Iteng, Dalam hal apakah dia memusuhi kau pelahan ia turunkan jenazah lem si Hek lalu berlutut dan berkata, Masakah hanya karena Chiampu mengajarkan Hoa Sin Chiang padaku, Lalu Bangsat Iteng membunuhmu ia mendekap di atas tanah dan menangis tergerung-gerung. Melihat mayat murid lem si Hek yang terkapar di sekitar situ, Hing Kiok jadi ingat akan kebaikan mereka tempoh hari, Tak tersangka belum lama berpisah dan kini bertemu lagi sudah dalam keadaan tidak bernyawa, Tanpa terasa Hing Kiok juga mencucurkan air metu sesudah menangis sekian lama, Yewi merangkak bangun, digalinya tiga liang besar di depan rumah, Lalu dengan hormat ia mengubur ang bau Kong dan lem si Hek pada liang pertama dan kedua, Kemudian Hing Kiok mengubur mayat murid perempuan lem si Hek pada liang ketiga setelah mengubur jenazah-jenazah itu, Yewi berdiri di depan makam dan berseru dengan tekat bulat, Apapun juga aku pasti akan menuntut balas bagi para Chiampuang, Sebenarnya dia terus menganggap Tio Giok Tin sebagai Teng Sin Mi, Tapi sekarang dia memandangnya sebagai Nikoh Bangsat yang dosanya tak terampunkan setelah meninggalkan Tiam Jong San, Hing Kiok menanggalkan baju kulit dan berkata, Marilah kita pergi ke Hai yang dahulu, Kota Hai yang berdekatan dengan Kui Chiu, Kota Provinsi Hunam, Sebuah kota yang cukup ramai, Untuk apa ke Hai yang tanya Yewi? Mencari Yok Ong, Ya, Apalagi jawab Hin Kiok dengan tertawa, Mencari Yok Ong Ya Yewi menegas dengan terkejut, Dia mengira tempat tirakat Seng Jin Jile tentu di puncak pegunungan yang tidak dikenal dan sukar dicari, Sehingga selama berpuluh tahun jejaknya tidak ditemukan orang, Siapa tahu kalau Tabib Sakti itu justru tinggal di kota Hai yang yang ramai, Tempat kediaman Yok Ong Ya yang lain ternyata juga berada di kota ramai yang sangat terkenal, Tutur Hin Kiok pula, Ah, Memang betul, Seru Yewi dengan tertawa, Untuk tirakat besar tempatnya adalah kota yang ramai semula, Kukira Yok Ong Ya mengasingkan diri di pegunungan sunyi, Nyata aku salah besar, Toko obat paling terkenal di kota Hai yang berada di pusat kota, Merah tokonya ialah siau-siau yok boh atau toko obat kecil, Namanya toko kecil, Tapi toko obat ini sama sekali tidak kecil, Luas tokonya dan ramainya pembeli boleh dikatakan sukar ditandingi toko obat yang paling besar sekalipun pada toko obat itu, Suatu hari kedatangan dua muda-muda yang berpakaian perlenteh, Kedua tangan anak muda itu selalu tersembunyi di dalam lengan baju, Waktu turun dari kudanya juga tidak menggunakan tangan, Yang pemudi berwajah cantik, Menunggang kuda yang sama bagusnya seperti kuda si pemuda, Dia yang masuk ke toko obat itu dan berseru kepada pegawainya, Aku ingin bertemu dengan juragan kalian, Dari belakang meja kasir keluar seorang tua renta dan menyambut nona cantik itu, Katanya akulah juragannya, Oh, jika begitu kau inilah pemilik toko obat ini, Tanya pula si nona dengan tertawa, Ya, boleh dikatakan demikian, Ujar si kakek, Kalau betul pemilik toko katakan saja betul, Kalau bukan dia bilang bukan, Masa pakai jawaban demikian ujar si nona, Memangnya ada apa Anda mencari juragan pemilik sendiri, Nona itu menuding pemuda di belakangnya dan berkata, Kami datang dari kota raja, Ada urusan bisnis besar harus berunding dengan juragan besar kalian, Melihat kedua tangan si pemuda selalu terselubung di dalam lengan baju, Sikapnya aneh, Diam-diam si kakek menjadi sanksi, Jangan-jangan orang adalah utusan pihak istana raja, Cepat ia menjawab dengan hormat, Berapa besarnya bisnis bolehlah dirundingkan bersamaku, Apakah kau mampu memberi keputusan tanya si nona dengan tertawa, Kalau cuma berharga sekitar ribuan tahi lemas kiranya tidak menjadi soal, Ujar si kakek, Mendadak nona itu menjulurkan ke sepuluh jarinya tanpa menyebut jumlahnya, Maksud anda apakah bisnis sepuluh ribu tahi lemas tanya si kakek, Nona itu menggeleng, Jawabnya, Bukan sepuluh ribu, Tapi sepuluh laksa tahi, Si kakek melotot demi mendengar jumlah sebesar itu, Ucapnya, Masakah benar ada bisnis sebesar itu kau tidak percaya, Kata si nona sembari merabat tusuk kundai kemala, Pada sanggulnya si kakek dapat melihat tusuk kundai kemala itu mengeluarkan cahaya kemilau, Kalau ditaksir sedikitnya bernilai ribuan tahi lemas, Ia pikir kalau tusuk kundai yang dipakai sehari-hari saja berharga setinggi ini, Untuk bisnis sepuluh laksa tahi lemas, Tentu juga urusan biasa setelah ragu sejenak, Lalu si kakek berkata, Meski aku pun terhitung juragan toko obat ini, Tapi bisnis sebesar ini tak dapat kuputuskan, Harus dirundingkan dulu dengan juragan besar kami, Nah, masih ada juragan besar, Jadi juragannya juragan, Bukan ujar si nona si kakek tidak menanggapi, Katanya, Toko obat kecil ini seluruhnya ada lima cabang, Setiap cabang toko ada seorang kuasa, Juragan besar menguasai seluruh lima toko cabang ini, Untuk bisnis besar harus minta keputusan beliau, Ternyata betul memang juragannya juragan, Kata si nona dengan tertawa, Eh, apakah juragan besar berada di sini, Tidak ada, Sahut si kakek sambil menggeleng seketika lenyap wajah riang si nona, Kakek itu berkata pula, Silakan nona berkunjung saja ke empat toko cabang kami, Yang lain ditai tiok siang tem, Lemleng dan kia, Mungkin dapat berjumpa di sana, Masa tak dapat kau katakan, Dengan pasti jurangan besar kalian berada di mana, Tanya si nona, Toa lopan, Juragan besar, Memang biasa hilir mudik, Antara kelima kota yang terdapat toko kami, Jadi sukar untuk dikatakan, Beliau berada di mana saat ini, Tiba-tiba nona itu berpaling, Dan berkata kepada pemuda di belakangnya, Toa ko, Marilah kita pergi ke tai tiok, Setengah tahun kemudian, Kedua muda muri ini telah menjelajahi tai tiok, Siang tem dan kia, Pada toko obat kecil di tiga kota itu, Tetap tidak diketemukan, Seng juragan besar, Tinggal kota Lemleng saja yang terakhir, Kota Lemleng keletak di provinsi Ciatkeng, Setiba di wilayah Ciatkeng, Si nona berkata kepada pemuda itu, Toa ko, Sekali ini kita pasti dapat menemukan dia, Berkat usahamu, Adik kiok, Sahut si pemuda dengan lemah, Pasangan muda muri ini memang betul, Yeui dan Lin hing kiok berdua, Yang sedang mencari pengobatan kepada yokong, Ya, Hing kiok tahu umumnya orang yang mengasingkan diri, Di tengah kota ramai paling pantang dikunjungi orang, Maka mereka lantas pura-pura menyamar, Sebagai pedagang dari kota raja yang ingin berunding tentang bisnis, Tapi sangat tidak kebetulan, Berturut mereka sudah mengunjungi empat kota, Dan tidak menemukan yokong ya, Sehingga sudah makan tempoh setengah tahun lamanya, Racun yang semula terdesak dan berkumpul, Di bagian tangan Yeui itu sukar dibendung lagi, Dan mulai menjalar ke seluruh badan, Sehingga tenaga dalam hampir lenyap seluruhnya, Bicara saja sukar syukur sepanjang jalan ia mendapat perawatan Hing kiok, Kalau tidak mana Yeui sanggup melanjutkan perjalanan ke Ciatkeng setiba di Lemleng, Toko obat kecil itu pun terletak di pusat kota setelah turun dari kudanya, Hing kiok lantas masuk toko obat itu dan berseru, Juragan besar ada tidak waktu itu, Seng Suria belum lama terbit, Toko obat itu masih sepi, Hanya seorang pegawai kecil berduduk di samping sana sedang main catur sendiri, Dia mengangkat kepala dan memandang Hing kiok sekejap sambil membatin, Masih pagi begini ribut-ribut apa? Persetan segera Hing kiok mengulangi bertanya, Adakah toalopan kalian tiba-tiba muncul seorang dan menegurnya, Apakah kalian mau beli obat? Hi, tikus kecil, Layani mereka tikus kecil adalah nama si pegawai kecil tadi, Dia mendekati Hing kiok dan bertanya, Ingin beli obat apa? Hing kiok tidak menghiraukan pegawai kecil itu, Tapi mencermati orang di sebelahnya, Dilihatnya orang itu sudah tua dan pendek kecil, Mukanya kurus, Pakaiannya sederhana, Tadi berduduk di kursi malas di dalam sana sambil terkantuk-kantuk, Karena menyangka kakek pendek kecil ini juga cuma pegawai biasa, Hing kiok tidak memperhatikannya lagi dan menjawab pertanyaan pegawai kecil tadi, Kami ingin membeli hos yuah yang paling baik, Pegawai kecil tadi menjulurkan lidah, Katanya, Ingin membeli hos yuah yang paling baik, Jika demikian aku tidak berani mengambil keputusan, Buru, Buru ia masuk ke ruangan dalam dan mengundang keluar seorang kuasa yang bermuka gemuk merah dan berpakaian perlenteh, Matelumlah, Hos yuah termasuk bahan obat-obatan yang bernilai tinggi seperti halnya jinsom, Ginseng, Biasanya jarang ada yang berani beli hos yuah yang mahal itu setelah mengamat-amatihin kiok sejenak kuasa toko obat itu, Merasa pengunjung ini cukup mampu membeli hos yuah, Ia lantas berkata, Hos yuah yang paling baik kebetulan tiada tersedia di sini, Wah, Lantas bagaimana, Tujuan kami justru harus membelinya untuk obat, Kata Heng Kiyok. Meski tidak tersedia di sini, Tapi dapat kami ambilkan dari tempat lain, Entah nona perlu berapa banyak tanya kuasa itu dengan tertawa. Heng Kiyok memperlihatkan lima jarinya dan berkata, Lima kati ah, Jangan nona bergurau, Ucap kuasa toko itu, Untuk obat masa perlu sampai lima kati penyakit toak koku sangat berat. Memang perlu lima kati, Kata Heng Kiyok dengan muka serius. Melihat si nona bicara dengan serius, Cepat kuasa toko itu menjawab, Tapi, Seketika mana dapat mengumpulkan lima kati hos yuah yang paling baik menurut perkiraannya, Biarpun seluruh toko obat di Provinsi Chiatkeng dikumpulkan juga tiada tersedia lima kati hos yuah yang bernilai sangat tinggi itu. Heng Kiyok lantas berkata, Toko obat kecil sangat termasur ke seluruh negeri, Masa tidak dapat mengumpulkan lima kati hos yuah? Coba pertemukan kami dengan toalopan kalian mendadak si kakek kecil tadi menyela, Yang duduk di atas kuda itu. Apakah toakonona Heng Kiyok menganggup dan berkata pula, Toalopan kalian berada di rumah tidak ada, Ada, Cepat si kuasa tadi menjawab. Tiba-tiba si kakek kecil itu berucap dengan gegetun, Biarpun sepuluh kati hos yuah yang paling baik juga tidak dapat menyembuhkan penyakit toakomu, Terkejut Heng Kiyok, Ia pikir toako duduk di atas kuda dan kakek bermuka jelek ini sudah tahu penyakitnya tidak dapat disembuhkan hos yuah, Jangan-jangan kakek kecil inilah toalopan toko obat ini, Yaitu Yuk Ong ya. Benar juga, si kuasa toko tadi segera menunjuk kakek kecil itu dan berucap, Beliau inilah toalopan kami. Sungguh tak tersangka oleh Heng Kiyok bahwa kakek yang tidak menarik ini justru benar yukong ya adanya, Terbangkit semangat Heng Kiyok, Katanya dengan hormat, Kalau sepuluh kati hos yuah tidak dapat menyembuhkan penyakit toako, Lain obat apa yang dapat menyembuhkannya coba bawa dia ke dalam, Kata si kakek sambil mendahului masuk ke ruangan dalam. Heng Kiyok memapah Yeui turun dan kudanya, Karena gerak-geriknya tidak leluasa sejak tadi Yeui tetap berada di atas kudanya, Sekarang mereka ikut si kakek ke belakang toko. Tempat di belakang toko sangat luas ada taman, ada kolam, Jarang sekali di pusat kota terdapat halaman seluas ini. Menyusuri taman bunga, Sampailah mereka di depan sebuah kamar yang bersih dan sederhana. Si kakek kecil tadi sudah menunggu di situ, Setelah mengantar kedua tamunya ke sini, Si kuasa toko lantas mengundurkan diri Heng Kiyok memapah Yeui ke dalam dan didudukan di kursi, Ia sendiri berdiri di samping. Nona pun silakan deutuk, Kata si kakek dengan tertawa. Heng Kiyok mengjeleng kepala dan berkata, Toa koku harus minta per, Jangan salah wesel, Nona, cepat si kakek menukas, Orang tua tidak dapat menyembuhkan penyakitnya. Habis kera bagaimana kau tahu penyakit toako tak dapat disembuhkan, Ho siuoh biarpun sepuluh kati sekaligus tanya Heng Kiyok. Hal ini kan sangat sederhana, Uyar si kakek wajah toakumu kelihatan guram, Inilah tandanya keracunan, Siapapun tahu, Meski Ho siuoh adalah bahan obat yang berharga, Tapi tidak dapat digunakan menawarkan racun ini kan pengetahuan yang sangat sederhana, Lantas untuk apa kau undang kami masuk ke sini tanya Heng Kiyok dengan kurang senang. Di toko obat kami ini akan segera kedatangan beberapa orang tabib, Sebentar bila mereka datang tentu dapat memeriksa penyakit toakumu dan mungkin akan membuka resep baginya, Kata si kakek dengan tertawa. Toa koku keracunan hebat, Mohon engkau suka membuka resep obat penawarnya, Pinta Heng Kiyok, Si kakek terbahak, Ucapnya, Aku, Mana bisa jadi? Aku sama sekali tidak paham ilmu pengobatan, Kau tidak paham? Habis siapa lagi yang paham jengek Heng Kiyok? Yok Song ya, Janganlah kau berlagak pilon lagi air muka kakek kecil itu berubah, Dengusnya, Siapakah yang menyuruh kalian datang kemari Heng Kiyok menguatirkan racun dalam tubuh Hiiwi akan segera kumat sehingga kero bicaranya rada kasar, Sekarang setelah yakin yang dihadapinya ialah Yok Ong, Ya, Bintang penolong Seng Toa kau mau tak mau ia bersikap tenang dan sopan, Jawabnya dengan hormat, Toa supek kami yang memberi petunjuk agar kesini mencari locian pual, Siapakah Toa supek kalian tanya si kakek? Toa supek silau bernama Tiong Chu, Sambung Hiiwi, Air muka si kakek berubah tenang kembaik ucapnya dengan tertawa, Oh, Kiranya dia, Coba kemari, Biar ku periksa penyakitmu Hiiwi lantas mendekatinya, Kakek itu berkata pula, Dia ternyata tidak melupakan diriku dan selalu mencarikan langganan bagiku, Coba ulurkan tanganmu, Ku periksa luka racunmu, Hiiwi lantas menjulurkan tangannya yang hitam itu, Pelahan kakek kecil meremas-remas tangannya sambil berucap, Eh, HM, Tidak ringan penyakitmu, Dari dalam baju lantas dikeluarkannya sebentuk tusuk kundai para kecil, Segera ia cocok telapak tangan Hiiwi, Sejenak kemudian barulah dicabutnya tusuk kundai itu, Lalu diciumnya hingga setian lamanya, Tiba-tiba air mukanya berubah pula, Ucapnya sambil menggeleng, Racun ini pun tak dapat kupunahkan mengapa tidak dapat tanya hingga, Kakek kecil itu memandang dinding dengan termenung, Katanya, Racun di dunia ini bermacam ragamnya, Mana bisa kuobati seluruhnya, Tapi toa supek menyebut engkau sebagai sengji ujilei, Seruhin kiok, Katanya asalkan dapat menemukan engkau penyakit toa ko pasti dapat disembuhkan, Kakek itu tidak menjawab tapi bergumam sendiri, Lo toa ko, maafkan tak dapat ku tolong sutitmu, Habis siapa yang suruh dia terkena racun khas suhengku, Kau pasti dapat menyembuhkan racun toa ko ku, Seruhin kiok dengan tidak sabar, Engkau berjuluk kiok ong, Ya, pasti dapat mengobatinya, Kau tidak boleh menolak dan tidak boleh mengelak, Sampai kata-kata terakhir itu, Sikapnya berubah menjadi emosi hingga mirip orang kalap, Matelumlah, jiwa yewi baginya jauh lebih penting daripada jiwa sendiri, Semula ia ajakin kalau yok ong ya diketemukan, Maka urusan akan menjadi beres siapa tahu jauh-jauh kesini dan sudah bertemu dengan yok ong, Ya, keterangan yang diperoleh adalah tak dapat menyembuhkannya, Tentu saja hal ini membuatnya hampir gila, Karena ribut-ribut si nona si kakek kecil menjadi tidak tentram, Mendadak ia berbangkit dan berkata dengan marah, Jelas aku tidak dapat mengobati dia, Nah, lepas kalian pergi saja, Apakah kau sengaja tidak mau menolong toaku? Ku tanyakin kiok dengan sedih, Ya, jawab si kakek, Hendaklah kau katakan kepada toa supek kalian menurut ucapanku tadi, Anggaplah aku telah mengecewakan dia, Jika terpaksa tidak akan memutuskan persahabatan kami yang sudah berlangsung berpuluh tahun juga tetap tak dapat ku tolong toak kamu, Mendadak hing kiok bergelak tertawa dan berkata, Hahaha, Memangnya kenapa dengan muka kelam si kakek memberi tanda agar lekas meninggalkan tempatnya, Katanya, Lekas pergi saja, Tidak ada gunanya bertanya lagi, Jangan dia membuang waktu yang berharga, Toakumu masih bisa bertahan hidup tiga hari lagi, Cepat berusaha mencari jalan lain untuk menyembuhkan dia, Hing kiok jadi putus asa, Ucapnya, Apakah benar toakuku hanya tahan hidup tiga hari saja ku yakin ucapanku tidak akan keliru, Nah, Lekas pergi mencari akal lain, Kata si kakek, Hektometer, Hanya tiga hari saja, Jengek hing kiok, Kalau toakku mati, Aku pun tidak ingin hidup lagi, Boleh sekali pukul kau binasakan diriku saja habis berkata, Tanpa berjaga tubuh sendiri, Ia terus mendahului menghantam bagian maut si kakek kecil, Hantaman itu kalau kena dengan tepat jiwa si kakek pasti akan melayang, Keruan ia menjadi gusar dan berteriak, Apakah benar kau tidak ingin hidup lagi dengan tangan kiri ia menangkis, Tangan kanan terus menutup hiat sepenting tubuh hing kiok, Tampaknya hampir kena sasarannya, Mendadak ia tarik kembali tangannya dan berseru, Tidak lekas pergi saja hing kiok seperti tidak menyadari bahwa baru saja jiwanya hampir melayang, Dia masih tetap melancarkan pukulannya tanpa menghiraukan keselamatan sendiri, Bahkan berseru pula, Yoksong ya lekas kau pukul mati aku saja dan penuhilah keinginanku, Si kakek sangat gusar, Ia tutuk hiat cu kelumpuhan hing kiok, Biluk, Nona itu jatuh terbanting ke tanah dan tak bisa berkutik lagi, Melihat itu, Sekuatnya yeui mendekati hing kiok dan mengangkatnya, Tubuh hing kiok tak bisa bergerak, Tapi mulut berteriak, To'ako, tidak boleh kau gunakan tenaga, Segera si kakek juga membentak, Apakah kau cari mampus? Kau ingin mati lebih cepat tapi sekatapun yeui tidak bersuara dengan gagah ia ponlong hing kiok Dan dibawa meninggalkan toko obat itu dengan pelahan si kakek terus mengikut di belakangnya dari jarak dekat, Katanya berulang-ulang, Jangan, Jangan menggunakan tenaga, Lepaskan dia, Turunkan dia, Hendaklah maklum bahwa racun dalam tubuh yeui sekarang sudah menyebar ke seluruh tubuh, Asalkan dia menggunakan tenaga, Bekerjanya racun akan bertambah cepat, Dan kalau racun menyerang jantung, Seketika pula jiwanya akan tamat, Hing kiok tau sang toko aku sudah bertekad untuk mati, Ia pikir, Diriku toh pasti akan mati bersama dia, Berapa lama lagi dia akan mati, Waktu itu pun aku akan mati, Kenapa aku mesti banyak berkhawatir lagi karena pikiran ini, Hati menjadi lapang, Ia mendekat dalam pelukan yeui dengan diam saja, Pelahan yeui berjalan sampai di luar toko obat, Si kakek berteriak memperingatkannya, Caramu berjalan dengan mengeluarkan tenaga, Tidak lebih seratus langkah tentu jiwamu melayang, Dengan napas terengah yeui menoleh dan menjawab, Terima kasih atas perhatian Anda habis bicara, Untuk melangkah lagi rasanya sangat sulit pada saat itulah mendadak terdengar di kejauhan ada orang berteriak, Sip Simli, Sip Simli, Lihatlah Sip Simli, Perempuan kehilangan hati, Yeui merasa heran oleh nama yang aneh itu masa ada orang bernama Sip Simli, Dalam pada itu si kakek telah menyusul sampai di belakang yeui dan berkata, Meski tidak dapatku sembuhkan racunmu, Tapi dapatku bantu mencegah menjalarnya racun sehingga selama sebulan takkan bekerja, Dalam tempoh sebulan dapat kau cari orang untuk menyembuhkan penyakitmu, Tapi yeui sama sekali tidak memperhatikan ucapan si kakek yang dipikir adalah nama Sip Simli yang aneh itu dilihatnya di depan sana berkerumun orang banyak, Entah siapa yang dikerumuni, hanya terdengar orang-orang itu sama berteriak, Lepas kemari melihat Sip Simli, setelah kerumunan orang banyak itu mendekat, Dapatlah yeui mendengar di tengah gerombolan orang banyak itu suara seorang perempuan lagi berseru, Hatiku, hatiku, di mana hatiku, Yeui merasa suara orang sudah sangat dikenalnya, Diam-diam ia merasa heran, Siapakah Sip Simli ini? Rasanya suaranya sudah ku kenal, Dalam pada itu si kakek kecil sedang berkata pula, Toa sepetmu adalah sahabatku, Tidak boleh sama sekali tidak kuhiraukan dirimu, Lekas ikut masuk lagi bersamaku mendadak gerombolan orang banyak itu menjerit kaget dan berlari kalang kabut, Seorang di antaranya berlari ke arah yeui, Tapi mendadak ia jatuh terjungkah dan tidak bangun lagi, Si kakek kuatir orang ini akan menumbuk yeui, Cepat ia membangunkannya, Tapi mendadak terlihat luka pada lehernya, Ia menjerit kaget, Hah Gumotian Ong Ciam, Jarum Raja Langit sehalus bulu kebau, Mendengar istilah Gumotian Ong Ciam itu, Hati yeui tergetar dilihatnya kerumunan orang banyak telah bubar, Tertampak si perempuan Sitsimli yang dikelilingi tadi berjalan ke sana dengan langkah sempoyongan terdengar gadis itu berteriak-teriak sambil berjalan hatiku, Hatiku di mana waktu yeui mengamatinya lebih seksama, Dilihatnya gadis kehilangan hati itu sangat cantik, Memakai baju sutrap putih yang sudah robek makin dipandang yeui merasa orang memang sudah dikenalnya, Mendadak ia dapat mengenali Sitsimli itu, Kaki yeui terasa lemas, Jeritnya, Hi, kau, Belum lanjut ucapannya, Beluk, Ia jatuh terkulai sekali, Jatuh yeui tidak sanggup bangun lagi cepat, Si kakek kecil hendak memayangnya bangun, Tapi yeui lantas berkata, Yuk Ong, Ya, Ku mohon sesuatu padamu, Kakek kecil itu alias yuk Ong, Ya menjawab, Tidak perlu kau mohon padaku, Pasti akan ku cegah menjalarnya racun dalam tubuhmu, Di dunia ini orang yang dapat menyembuhkan dirimu tidak cuma aku saja seorang, Yeui menggeleng kepala, Katanya, Jangan kau pikirkan diriku, Ku mohon sudilah engkau menolong Sitsimli itu, Orang gila seperti itu, Untuk apa ku tolong dia ujar yuk Ong, Ya, Biarpun tidak kau tolong diriku sedikitpun aku tidak menyesal, Kata yeui hui pula dengan pedih, Tapi sekalah yuk Ong ya mengingat toa supek dan sudilah menyelamatkan Sitsimli itu, Sedemikian kau perhatikan gadis tidak waras itu, Memangnya dia pernah apamu tanya yuk Ong ya, Dia adalah adik perempuanku, Jawab yeui, Yuk Ong ya tampak tercengang, Segera ia memburu ke sana, Ia tutup hiatus sinona kehilangan hati itu, Lalu dikempitnya dan dibawa lari kembali, Caranya memburu ke sana, Menutup dan berlari kembali, Serem tetan perbuatan ini dilakukannya dalam sekejap saja, Boleh dikatakan secepat kilat hampir tidak ada orang lain yang dapat mengikutinya dengan jelas kecuali yeui, Menyaksikan Sitsimli itu telah dibawa masuk ke dalam toko obat oleh yuk Ong ya, Legalah hati yeui, Tapi pandangannya menjadi gelap berjongkok saja tidak kuat lagi, Ia jatuh terkapar dan tidak sadar lagi, Hing Kyok yang ikut terjatuh di sebelah sana berseru khawatir, Hi, toako toako ia mengira sang toako telah mati, Ia menjadi putus asa dan tidak mau hidup sendiri, Tapi hiatus tertutup dan tak dapat bergerak terpaksa, Ia hanya memandang yeui yang menggelepak di sampingnya dengan air mati berdarai, Sesudah mengatur Sitsimli di ruangan belakang, Kemudian yuk Ong ya keluar lagi ke depan, Ketika dilihatnya yeui jatuh pingsan di tepi jalan, Hatinya tergetar, cepat ia mendekatinya, Ia pegang nadi anak muda itu, Diketahuinya yeui belum mati, Diam-diam ia menghela nafas lega segera ia berseiu, Tikus kecil, Kenapa kau biarkan tamu jatuh pingsan di depan toko? Ayo lekas dibawa masuk ke dalam cepat si pegawai kecil tadi berlari keluar, Sekuatnya ia memondong yeui ke dalam, Yuk Ong ya berlagak tidak terjadi apa-apa katanya, Jalan pelahan, Jangan sampai terbanting jatuh sembari bicara, Tanpa menoleh tangannya menutup ke belakang untuk membuka hiatu kelumpuhan, Hing Kiok segera nona itu melompat bangun dan berseru, Kembalikan toa koku, Ia terus hendak memburu ke dalam untuk merampas kembai yeui yang dibawa masuk oleh si tikus kecil tadi, Tapi yuk Ong ya lantas menghardiknya dengan suara tertahan, Jangan sembrono toa koku belum mati apa betul seru Hing Kiok khawatir dan girang, Yuk Ong ya hanya mengiakan dengan pelahan lalu melangkah masuk ke ruangan belakang, Hati Hyek Kiok merasa lega ia mengusap air matu dan ikut di belakang yak Ong ya setiba di dalam rumah tadi, Dengan serius yuk Ong ya berkata kepada Hing Kiok, Jika kau ingin menyelamatkan toa koku kau harus turut kepada perkataanku, Silakan lo kiam pu memberi perintah, Apapun akanku turut, Jawab Hing Kiok dengan menahan air matu, Terharu, Yuk Ong ya menghala napas katanya, Jangan keburu bergirang dulu, Nona, Aku hanya dapat menyelamatkan jiwa toa koku untuk beberapa bulan saja, Dalam waktu beberapa bulan ini kalian mencari jalan lain, Kalau tidak apabila racun di tubuhnya bekerja lagi, Pasti sukar ditolong, Seketika wajah Hing Kiok berubah sedih pula, Katanya, Menolong orang harus sampai tuntas, Apakah kiam pu tidak dapat menawarkan racun toa koku sekaligus yuk Ong ya menghala, Katanya, Kalau bisa tolong tentu sejak mula sudah ku tolong, Jika racun yang mengenai toa koku adalah racun jenis lain, Tanpa kau minta tentu akan ku sembuhkan, Tapi, Ai justru racun inilah titik sampai di sini ia menghala napas dan menggeleng pula, Lalu menyambung, Pendek kata, Dahulu aku sudah pernah bersumpah tidak mau menawarkan racun yang diidap toa koku itu, Maka bagaimanapun kau mohon juga tak kupenuhi, Sebab apa tanya Hing Kiok dengan khawatir dan bingung? Sebabnya, Ai, Untuk apa lagi mengungkitnya lagi, Apa yang sudah lampau biarlah berlalu? Eh, Kenapa si tikus kecil belum lagi membawakan peralatan yang diperlukan? Belum lenyap suaranya tertampak si tikus kecil sudah muncul serunya dengan wajah bersungut, Wah, Toalopan, Gentong air itu tidak kuat kami gotong bertiga, Yok Ong ya menjeleng kepala dan mengomel, Sungguh tidak becus, Masakah tiga orang tidak mampu menggotong gentong itu? Buru-buru ia keluar, Tidak lama kemudian, Dengan satu tangan dia mengangkat sebuah gentong besar masuk ke situ. Gentong air itu hampir setinggi satu orang, Untuk tempat air, Mungkin cukup buat diminum belasan hari oleh satu keluarga. Di belakang Yok Ong ya mengikut pula tiga pegawai toko obat yang lain, Masing-masing membawa dua kaleng cuka, Begitu kaleng cuka mereka taruh di lantai, Segera Yok Ong ya mendesak. Lekas menimba air, Lekas. Begitulah ketika pegawai itu terus silih berganti keluar masuk mengisi gentong besar itu dengan air jernih, Mereka harus bekerja keras hingga mandi keringat dan baru dapat mengisi setengah gentong. Lekas usung kayu bakar dan batu bata, Desak pula Yok Ong ya setelah kayu bakar dan bata disediakan, Yok Ong ya sendiri lantas menumpuki bata itu hingga berbentuk sebuah tungku darurat, Gentong besar yang berisi air itu lantas ditaruh di atas tungku kemudian dituangi dengan cuka. Menyaksikan kesibukan Yok Ong ya itu, Hing Kiyok coba bertanya, Untuk apakah semua ini jangan urus, Bantu saja menyalakan api, Lekas, Lekas kata Yok Ong ya. Baru saja Hing Kiyok menyalakan api tungku, Yok Ong ya lantas memondong Yeui, Dengan gerak cepat ia membelajati pakaian Yeui hingga telanjang bulat. Menyaksikan itu, Keruan muka Hing Kiyok menjadi merah malu selagi nona itu merasa bingung, Didengarnya Yok Ong ya mendesak pula. Lekas kipas besarkan nyala api seperti kena ilmu sihir saja, Hing Kiyok menuruti segala perintah kakek kecil itu, Segera ia mengipas sekuat dan secepatnya. Tapi segera ia berteriak khawatir, Haha, Jangan-jangan Toa Ko akan terebus dengan serius Yok Ong ya berkata, Jika ingin menolong Toa Komu, Semakin besar api yang berkobar semakin baik. Karena keterangan ini, Segera Hing Kiyok mengipas secepatnya, Hanya sejenak saja api lantas berkobar dengan kerasnya. Nah, bagus kata Yok Ong ya. Awas, harus tambah kayu jika api kurang besar, Jaga yang betul, Api tidak boleh kecil, Apalagi padam. Waktu Hing Kiyok berhenti mengipas, Yok Ong ya memberinya dua botol obat, Katanya, Sebentar bila air mendidih cepat keluarkan Toa Komu, Mengingat Toa Ko dalam keadaan telanjang, Kira bagaimana dirinya akan menggotongnya keluar dari gentong, Tanpa terasa ia menunduk malu sehingga tidak memperhatikan apa yang diucapkan Yok Ong ya orang tua itu lantas berseru pula. Hei, dengar tidak jangan sampai Toa Komu telanjur terbus oleh air mendidih bisa runyam nanti, Akhirnya Hing Kiyok mengertak gigi, Pikirnya, Toa Ko sudah menjadi suamiku kenapa mesti malu segala ya lantas mengangkat kepala dan mendengarkan pesan Yok Ong ya setelah berdehem, Kakek itu berkata pula, Nah, setelah digotong keluar nanti, Suapi dia dua senduk cairan obat dalam botol hitam itu obat di dalam botol putih digunakan untuk menggosok sekujur badan Toa Komu. Jangan lupa, Gosok hingga rata, Kalau tidak, Nanti kalau dimasukkan lagi ke dalam gentong, Dia benar-benar bisa menjadi manusia rebus, Bahwa dirinya disuruh menggosok sekujur badan Seng Toa Ko dengan obat dalam botol putih itu, Hati Hing Kiyok lantas berdebar-debar. Tapi demi kepentingan Toa Ko, Sedapatnya ia menahan perasaannya, Tanyanya, Dengan begitu, Toa Ko harus digodok berapa kali? Satu hari tiga kali, Sedikitnya harus digodok selama tiga hari berturut-turut, Tutar Yok Ong, Ya, Ingat, Setiap hari harus ganti air cuka dalam gentong tiga hari kemudian jiwa Toa Komu dapat bertahan lagi selama beberapa bulan, Dari pesan orang tua itu Hing Kiyok merasa orang sengaja menyuruhnya bekerja sendirian, Segera ia tanya, Dan siampuah hendak kemana aku tidak pergi kemana-mana, Jawab si kakek. Dalam beberapa hari ini harus ku sembuhkan gadis Sitsimi itu, Terpaksa kau sendiri yang harus merawat Toa Komu pegawai ku mungkin tak dapat bekerja keliti dan tidak dapat banyak membantu, Tetapi mengenai pekerjaan ganti air dan sebagainya boleh suruh mereka mengerjakannya, Hing Kiyok mengangguk teringat pada apa yang akan dilakukannya selama tiga hari berturut-turut ini, Tanpa terasa muka menjadi merah dan jantung berdekat pula setelah memberi pesan seperlunya, Lalu Yok Ong ia meninggalkan ruang kerja itu ke kamar lainnya. Sembari menambah kayu bakar Hing Kiyok juga memperhatikan keadaan di dalam gentong, Satu jam kemudian, Tertampaklah uap mulai mengepul dari dalam gentong, Ia tawair sudah hampir mendidih, Segera ia menahan perasaan yang berdebur itu dan menyeret Ye Ui keluar dari gentong dalam keadaan telanjang bulat. Ia beringkan Ye Ui didipan, dituangnya obat dari botol hitam, Dilihatnya anak muda itu dalam keadaan pingsan, Ia menjadi bingung kira bagaimana menyuapinya. Terpikir olehnya tempoh hari sang to aku juga pernah merawat sakitnya, Seketika timbul kasih sayangnya, Segera ia mengumur cairan obat terus dileloh ke dalam mulut Ye Ui. Selesai melolohi dua senduk obat, Kembaiki Hing Kiyok ragu-ragu lagi, Ia pegang botol putih dengan terkesima dan lupa menggosok badan Ye Ui dengan obat itu. Pada saat itulah terdengar seorang berkata di luar kamar, Si Ocia, ini santapannya ditaruh di mana Hing Kiyok menoleh, Kiranya si tikus kecil mengantarkan makan siang baginya, Cepat ia mengambil selimut untuk menutupi tubuh Ye Ui, Dengan muka merah ia menjawah, taruh saja di atas, Sebentar ku makan sendiri si tikus membawa makanan untuk dua orang, Dia menaruh makanan itu lalu berkata, Kalau perlu apa-apa, panggil saja si tikus, Baiklah, sebentar lagi boleh kau datang lagi, Kata Hing Kiyok sesudah si tikus pergi, Hing Kiyok khawatir tertunda terlalu lama. Terpaksa ia kesampingkan rasa malunya, Cepat ia menuang cairan obat botol putih dan mulai menggosok sekujur badan Ye Ui. Tidak lama kemudian selesailah dia menggosok tubuh Ye Ui dengan obat, Meski bukan pekerjaan berat, Tapi Hing Kiyok telah mandi keringat, Mungkin karena tegangnya perasaan hingga membuatnya berkeringat setelah hati mulai tenang, Lalu Hing Kiyok menaruh Ye Ui lagi ke dalam gentong, Ia tambahkan kayu bakar pada api tungku, Lalu berduduk memandangi santapan-santapan yang disediakan, Meski perut sudah lapar sejak tadi, Tapi tidak ada nafsu makan, Ia hanya menyuntik beberapa kali, Lalu memperhatikan air godokan dalam gentong, Si tikus kecil datang lalu membersihkan mangkuk piring, Serta bebenah sisa makanan dan dibawa pergi sehari tiga kali mengganti air gentong, Sampai hari kedua, Pada ketiga kalinya waktu Hing Kiyok mengeluarkan Ye Ui dari gentong, Anak muda itu mulai mengeluarkan suara rintihan Hing Kiyok bergirang, Cepat ia membaringkan anak muda itu dan menyuapi cairan obat dan menggosok tubuhnya, Selesai semua itu, Hing Kiyok mengusap keringat dan menghela nafas lega dilihatnya Ye Ui memuka matu dan berkata, Adik Hing bikin repot padamu muka Hing Kiyok menjadi merah, Tadi ia mengira anak muda itu masih pingsan, Tak taunya ketika merintih Ye Ui sudah sadar, Cuma dirasakan tubuh sendiri telanjang bulat, Ia merasa tidak enak untuk membuka mata, Maka membiarkan Hing Kiyok menggosok tubuhnya habis itu barulah ia membuka mata, Dengan malu Hing Kiyok menutupi mukanya dan berseru, Ah, to aku busuk, To aku jahat diam-diam ia pikir to aku sudah siuman, Tapi sengaja membiarkan orang menyuapi mulutnya dan menggosok tubuhnya, Jelas membuatnya kikuk, Tertengar Ye Ui berkata dengan gegetun adik Hing meladeni diriku sedemikian baik, Selama hidup takanku lupakan titik Hing Kiyok membuka mukanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Antara kita masa perlu care, Tentang melupakan dan tidak, To aku sendirikan juga pernah meladeni diriku di manakah Hyuk Songnya tanya Ye Ui, Dia mulai mengobati gadisit simli itu, Tutur Hing Kiyok, Ye Ui memandangi langit-langit kamar dan berdoa, Syukur dan terima kasih kepada Tian Maha Pemurlah, Kalau Hyuk Ong yang mau mengobati dia tentu dia akan sembuh, Dengan suara pelahan Hing Kiyok tanya, Siapa nonasib simli itu? Apakah benar adik To aku Ye Ui menoleh dan menjawab, Apakah kau masih ingat peristiwa di Tian Tihu? Dahulu Ye Ui pernah menceritakan apa yang dialaminya setelah meninggalkan Hek Po, Semua masih diingat dengan jelas oleh Hing Kiyok, Maka ia mengangguk dan menjawab, Urusan To aku mana bisa ku lupakan, Dan To aku kongcu dari Tian Tihu yang ku ceritakan serupa dengan wajahku itu, Apakah kau pun masih ingat? Tanya Ye Ui pula. Kiranya sejak meninggalkan Mas Yau Hong, Agar membuat pikiran Hing Kiyok seolah-olah sudah kenalkan Chiaubu, Supaya kelak dapat merangkapkan perjodohan mereka, Maka Ye Ui sering bercerita tentang pengalamannya di Tian Tihu dahulu, Terutama dia suka menyebut tentang kebaikan kan Chiaubu kepadanya. Begitulah maka Hing Kiyok lantas menjawab, Tentu saja masih ingat, Kau sering bercerita tentang dia, Hanya saja aku tetap tidak percaya di dunia ini ada orang yang mirip benar dengan To aku, Bila kelak kau bertemu dengan dia tentu kau akan percaya, Kata Ye Ui. Dan Sip Simli itu ialah adik perempuannya, Namanya kan Ho Aishan Hing Kiyok berseru kaget, Hah, jadi dia itu putri Tian Tihu? Tapi mengapa dia berubah menjadi begitu Ye Ui menghela nafas, Ucapnya dengan sedih, Ya, aku pun tidak tahu apa sebabnya berulang-ulang ia menghela nafas, Jelas pikirannya sangat kusut. Melihat Sang To aku bersedih, Hing Kiyok berkata pula, Kau bilang kepada Ye Ui menghela bahwa Sip Simli adalah adik perempuanmu, Jangan-jangan karena wajahmu mirip kakaknya, Maka dalam hati tanpa terasa juga menganggapnya sebagai adik, Ah karena ditanya Ye Ui menghela, Maka ku jawab sekenanya, Waktu menyamar menjadi Toa Kong Cu di Tian Tihu, Karena tidak tahu, Ho Aishan selalu memanggil Toa Kuo padaku, Dengan sendirinya aku pun menganggapnya sebagai adik, Di dunia ini jarang ada yang berwajah sama, Kan Chiaubu benar mirip Toa Kuo, Sampai anggota keluarganya juga tidak tahu membedakannya, Kukira, Kukira antara kalian pasti ada, Ada hubungan darah, Ye Ui mengheleng, Katanya, Tidak, Tidak mungkin leluhurku berasal dari Soa Sai, Sedangkan leluhurkan Chiaubu berada di Kim Leng, Jarak kedua tempat ada ribuan li jauhnya, Mana bisa terjadi hubungan darah hing kiok tertawa, Katanya, Sungguh bodoh Toa Kuo ini, Jauhnya tempat masa dapat merintangi hubungan perasaan, Betapapun jauh jaraknya kan dapat didatangi orang, Asalkan kedua pihak suka sama suka, Saling cinta, Dimanapun dapat bertemu, Jika demikian, Apakah mungkin kan Chiaubu adalah anak ayahku sehingga mukanya bisa serupa denganku dengan muka merah, Hing Kiok berkata, Hal ini memang sukar-sukar dipastikan, Bisa jadi-bisa jadi kalian adalah saudara kembar, Begitu lahir lantas dipisahkan, Kan Chiaubu dibesarkan di Tian Ti Hu, Tidak mungkin, Tidak mungkin terjadi, Ujar Yewi, Usiakan Chiaubu selisih tiga tahun daripadaku, Aku dan dia tidak mungkin saudara kembar, Menurut pendapatmu, Mungkinkah dia juga putra ayahku, Muka Hing Kiok bertambah merah, Dalam hati lamat-lamat timbul perasaan bahwa hal itu bukan mustahil terjadi, Tapi mengingat hanya kalau ayah Yewi harus bermesraan dengan ibu Kan Chiaubu baru dapat melahirkan Toa Kong Chu Tian Ti Hu itu, Bila hal ini dibicarakan oleh anak perempuan seperti dia, Tentu saja membuat mukanya merah, Mendadak terlintas dalam benak Yewi mengenai perempuan berbaju hitam dengan rambut panjang yang dilihatnya di daerah terlarang Tian Ti Hu itu, Bukankah wajah perempuan itu pun mirip dengan dirinya? Jangan-jangan perempuan itu pun famili terdekat dirinya? Bepikir demikian, Dada Yewi terasa panas seperti diketahui, Perempuan berbaju hitam sudah dua kali menyelamatkan jiwanya satu waktu dia kabur dari kejaran orang J.I.K.U Dan kedua kalinya waktu dia minta pengobatan pada suputku di Sionggo Taisan. Dua kali pertolongan itu menimbulkan perasaan aneh dalam hati Yewi terhadap perempuan berbaju hitam itu, Diam-diam ia menganggapnya sebagai orang tua yang mencintainya dan melindungi dirinya. Kalau dipikir lagi sekarang, wajah perempuan itu rasanya memang sangat. Mungkin ada hubungan kekeluargaan dengan dirinya seketika ia jadi kesima merenungkan pengalamannya dahulu. Melihat Seng Toako termenung, Hing Kiok jadi khawatir kalau-kalau anak muda itu akan linglung, cepat ia berseru. Toako Toako titik setelah dipanggil beberapa kali barulah Yewi sadar dari lamunannya, Ada apa tanyanya? Janganlah Toako memikirkan lagi, di dunia ini memang banyak kejadian yang kebetulan, bintang luncur di langit pun kadang saling bentur, antara manusia dan manusia itu juga bisa terjadi mirip muka, dahulu Yewi tidak pernah memikirkan tentang kemiripan si perempuan baju hitam dan kan ciaubu dengan dirinya, kini demi teringat hal-hal itu, seketika hati merasa mengganjal dan sukar dihilangkan. Ia pikir kejadian kebetulan di dunia memang banyak, tapi kalau ada wajah tiga orang sama sekaligus teranpa sesuatu hubungan apa-apa, rasanya terlalu kebetulan kejadian ini. Apalagi setiap tahun perempuan baju hitam itu pasti berziarah ke makam ayah kan ciaubu, dari mana pula ia tahu jalan masuk ke luar daerah terlarang piantihu itu, di dalam persoalan ini pasti mengandung sesuatu rahasia maha besar, tapi siapakah yang mengetahui? Begitulah persoalan aneh itu terus berkecambuk dalam benak Yewi setelah berpikir lama dan lelah tanpa terasa ia pun tertidur. Entah tidur berapa lama lagi, lama-lama tia dibangunkan dan terdengar suara hingkiok berseru, to'ako, to'ako, bangun makan waktu apa sekarang? Tanya Yewi. Hari sudah gelap nyenyak benar tidur, to'ako, sudah tertidur dua hari masakah belum cukup ujar hingkiok denga A tertawa. Apakah yok ong ya belum kemari? Tanya Yewi. Belum, juga tidak terdengar suaranya, tutur hingkiok. Aneh, mengapa belum selesai mengobati orang sakit selama dua hari bagian 19? bisa jadi penyakitnya sangat ruwet dan memerlukan waktu pengobatan yang lama, biarlah, jangan kita ganggu dia, Yewi mengiakan. Tiba-tiba hingkiok mendengar suara keruyukan dalam perut anak muda itu, ia tertawa geli. Tentu saja Yewi merasa kikuk, katanya, lapar benar perutku, pantas juga kalau lapar, sudah dua hari kau tidak makan sebulir nasi pun, kata hingkiok dengan tertawa. Ayolah, Lekas bangun dan makan, Yewi menggerakkan tubuhnya, tapi tidak dapat bangkit. Ayolah lekas bangun, seru hingkiok pula. Aku tak dapat bangun, Yewi menggeleng. Kenapa tidak dapat hingkiok menjadi khawatir? Seluruh tubuhku tiada tenaga sedikit pun, kata Yewi. Ah, benar, kata hingkiok, menurut yok ong, ya, kau harus digondok selama tiga hari sebelum genap tiga hari, tahu aku belum dapat bergerak. Jika demikian, biarlah ku suapi kau, boleh kau tetap berbaring saja, semalaman itu berlalu lagi esok paginya si tikus telah mengganti air cuka gentong dan menyediakan kayu bakar lagi. Hingkiok membangunkan Yewi, serunya, dapatkah to aku bergerak sekarang tetap belum bisa, sahut Yewi dengan gegetun. Hingkiok menggigit bibir, dengan muka merah ia berkata, biarlah ku pondong kau ke dalam gentong, tubuh Yewi hanya ditutupi selimut, cepat ia menahan ujung selimut dan berkata, nanti dulu, tunggu sebentar. Terpaksa Hingkiok duduk termenung di tepi pembaringan seketika kedua orang sama-sama merasa canggung sekarang pikiran Yewi sudah jernih, ia merasa tidak pantas membiarkan tubuhnya yang telanjang bulat itu dipondong oleh si nona selang sejenak dengan tulus. Hingkiok berkata, aku sudah milik to aku, kenapa merasa malu segala habis berkata ia lantas mulai mengangkat tubuh Yewi. Karena sudah dua hari dirinya diladani nona itu, kalau sekarang menolak akan terasa tidak baik malah. Maka Yewi lantas melepaskan selimut dan membiarkan Hingkiok memondong tubuhnya ke dalam gentong. Pada saat itulah, mendadak terdengar suara seorang perempuan menghela nafas pelahan di luar jendela. Tergetar tubuh Yewi, cepat ia berseru, siapa itu meski Hingkiok sudah melayani Yewi selama dua hari dan sudah terbiasa, tapi dasar anak perempuan, betapapun jantungnya tetap berdebar ketika memondong Yewi dalam keadaan bugil, sebab itulah dia tidak mendengar suara apapun. Demi mendengar seruan Yewi itu, ia berkata dengan suara tertahan, kecuali si tikus, di sini tidak ada orang lain, tapi ku dengar suara seorang perempuan menghela nafas di luar, kata Yewi. Ah, to'a ko suka berpikir macam-macam, di sini mana ada perempuan lain ujar Hingkiok. Tapi dengan pasti Yewi menyatakan kebenaran pendengarannya, ada, pasti ada, bahkan suara itu seperti sudah ku kenal, ah, to'a ko mengenangkan nona ko lagi, ucap Hingkiok dengan sendu. Karena dianggap lagi merindukan kobok ya, Yewi tidak enak untuk omong lagi, tapi dalam hati ia berpikir, jelas suara itu bukan suara ya jilantas, siapakah dia selewatnya hari ketiga itu, Hingkiok terlebih akrab lagi terhadap Yewi. Melihat kerosi nona melayani dirinya sedemikian baik dengan sendirinya hilanglah rasa kikuk Yewi dan tidak canggung-canggung lagi. Racun yang semula didesak hingga terkumpul pada kedua tangan oleh tenaga dalam hoat sujin itu, lantaran digodok selama tiga hari ditambah lagi pengobatan lain, maka racun kembali menyebar ke seluruh tubuh. Maka sekarang warna kedua tangan Yewi sudah kembali biasa meski kadar racun menyebar lagi ke seluruh tubuh, tapi karena juga terhisap oleh air cuka gentong selama tiga hari, kadar racun telah buyar sebagian, racun yang masih mengendap dalam tubuhnya untuk sementara tidak berbahaya lagi. Maka esok paginya Yewi sudah bisa bangun berduduk, meski belum leluasa untuk berjalan tapi setelah mendapat perawatan hinkiok tiga hari kemudian dapatlah dia bergerak dengan bebas. Pagi hari itu, Yewi berkata, hari ini adalah hari ketujuh, kenapa yok ong ya masih juga belum kelihatan sudah kutanyakan pada si tikus, katanya sepanjang hari yok ong ya hanya duduk termenung di dalam kamar sana dan tidak mengobatikan hoa isoan, tutur hinkiok. Yewi menjadi heran, jika demikian apakah hoa isoan berada di kamar belum lagi hinkiok menjawab, terdengar suara orang berdehem, yok ong ya telah muncul dari kamar bagian dalam. Cepat Yewi menyongsongnya dan menyapa. Ciam puat tentu capai yok ong ya menggeleng, katanya dengan gegetun, sudah tujuh hari kurenungkan di dalam kamar dan tetap tidak menemukan kelo untuk menyembuhkan adik perempuanmu, melihat wajah orang yang tambah kurus dan matu cekung, jelas selama tujuh hari ini telah banyak memakan pikirannya. Maka dengan tenang ia tanya, apakah penyakit gilanya tidak dapat disembuhkan titik? Adikmu sekarang tidak gila lagi, jawab yok ong ya. Nah kan sudah sembuh kalau begitu seru Yewi dengan girang. Yok ong ya menghela nafas, lalu berkata, coba kau ikut kemari, Yewi ikut yok ong ya masuk ke kamar belakang sana, ruangan ini terbagi menjadi dua, bagian depan penuh kitab, bagian belakang hanya dipisahkan oleh tabir saja. Waktu tabir terbuka, kelihatan kan Hoai Soan tetap memakai baju satin putih dan berduduk di tepi pembaringan menghadapi ke arah tabir sini.